10. Songo, Wolu, Pitu, 6, 5, Papat, Telung, Lorung, Siji, 0 cerita dan pengalaman selama saya menelihara ikan ini cerita saya di pembuatan dulu pembuatannya itu ada di video sebelum ini saya kasih linknya di deskripsi pembuatan akuarium ini kurang lebih satu minggu saya satu minggu saya menggunakan kaca 8 mili panjang 150 lebar 55 tinggi 70 saya memakai kaca 8 mili karena supaya aman lah kalau 5 mili menurut saya tidak bakalan kuat karena kapasitas air tersebut banyak kalau kabinet kabinet ini lumayan lama hampir satu bulan kalau stiker saya bikin itu ketiga harian lah saya bikin di adf stiker saya tanya-tanya pas ukurannya itu berapa saya saling tukar pikiran lah saling tukar pikiran ukurannya itu segini-segini nah terus ada stiker itu mengasih saran bahwa ukurannya ini segini-segini-segini konsep saya di akuarium ini sangat sederhana saya kasih polos dan saya kasih stiker supaya menambah kesan supaya kesan elegan itu apa ya kesan lebih cantik lah supaya tidak polos-polos banget lah kenapa saya tidak memakai akuas kep-skepan gitu bukan saya itu akan menyita waktu saya untuk merawat tubuh-tumbuhan tersebut dan melihat merawat tersebut akuas ke pusat sulit tahun belasang sulit sih tak menyita waktu lah terutama itu di bagian bawah dasar untuk ke pusat itu akan menimbun beberapa apa ya amoniak lah beberapa amoniak yang lama kelamaan itu akan menjadi bom waktu buat ikan kalian menurut saya saran saya sih buat kalian kalau lebih mau tambah bagus atau ringan ya menurut saya sih mendingan kayak saya aja lah simple dan anak baik bagus lah pengalaman saya dimelihara ikan kopi ini jujur saya tidak ada pengalamannya saya pengalaman itu digita predator tapi menurut saya ini lebih mudah ikan hias seperti ini daripada ikan predator itu kenapa kalau ikan ini menurut saya sangat mudah tinggal bisa kasih makan terus filternya atau busa-busa filternya kita sering nganti sudah beres kenapa air ini tetap jernih karena saya menggunakan top filter itu mengakai filter 4ember top filter yang di dalamnya itu berisikan dan padus loik karang jahe jari melayan biopol arang dan yang paling penting itu lampu UV karena lampu UV itu mencegah air itu akan menjadi hijau karena air itu lama kelamaan bisa menjadi hijau karena terkena sinar dari lampu karena terkena sinar dari lampu buat mereka air itu menjadi hijau tapi buat akurum-akurium besar seperti kita ya saya ini ya supaya ikan ini bisa tetap aktif di saat kita melihat ikan ini atau di saat kita memandang ikan ini kita kasih ikan ini untuk istirahat minimal 8 jam lah kita matiin lampu itu sekitar 8 jam sehari itu 8 jam supaya ikan itu bisa istirahat seperti manusia juga sama itu istirahat ada juga ikan yang aktif di keadaan gelap dan ada juga yang aktif di keadaan kerang yang penting kita itu harus mengetahui karakter ikan tersebut kemudian cara mencegah ikan itu tidak terkena jamur atau kudu saya sih cukup kasih apa ya garam garam kasar itu garam kasar saya itu enggak beli di toko akwarium saya cukup beli di toko-toko pasar lah di pasar-pasar itu karena saya itu pernah sharing di di kolam peternakan lele itu kepak makainya itu garam garam kasar tersebut supaya kutu-kutunya itu tidak menempel di ikan atau lah mati lah nah garam tersebut kemudian saya terapkan di akwarium saya ternyata efektif saya kasih garam kasar tersebut tiga hari sekali air supaya jernih kita cuci cuci busa filternya cukup satu minggu sekali lah kenapa di cuci karena saya tidak memakai busa-busa yang ada di toko akwarium tersebut di toko akwarium untuk busa-busa itu tanam busa-busa itu cukup sekali satu pakai terus sudah dibuang saya pakai itu busa yang bisa dicuci saya beli di toko online ada enak cuma lah awet dan tidak menguras kompet dua makanan makanan itu harus cukup lah jangan sampai ikan ini telat makan karena sama juga sisi manusia ikan ikan akan kalau telat dikasih makan atau tidak dikasih makan itu akan lemas nah kalau ikan itu lemas itu tidak bisa menghibur kita ikan itu akan diam masalah pakan masalah sirkulasi orim ini sirkulasinya itu sangat bagus saya buat saya kasih lubang di filter tempat penampungan air ini filter benar ke bawah ini saya kasih lubang siapkan saya supaya kotor-kotor yang menembang ini akan terisak dan masuk ke filter ini 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 dalam memelihara ikan yaitu filternya harus mempenuhi dua ikan itu ikan itu beristirahat makannya itu harus teratur dan ikan itu air ini harus tetap dijaga dengan cara kita mengasih garam ikan atau yang lainnya anda pakai kalau saya pribadi itu pakai garam mungkin sepian dari saya jangan lupa di like subscribe dan bunyikan lonceng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di subscribe bunyikan lonceng like dan komen nantikan video selanjutnya